Nama ku Nia, aku adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga miskin. Aku mempunyai mimpi menjadi seorang dokter. Meskipun aku tak begitu yakin dengan kemampuanku, tetapi bagiku itu bukan penghalang yang besar untuk meraih mimpiku. Banyak orang yang menilai aku dari penampilannya, bukan dari kemampuan dan kebaikan hati. Aku bukanlah manusia sempurna, masih banyak kekurangan dan masih harus terus belajar. Tapi aku mempunyai keinginan untuk bisa membanggakan kedua orang tuaku dengan prestasi, kreasi dan inovasi. Dengan begitu, aku bisa membuat kedua orang tuaku bangga dan tidak dipandang sebelah mata dengan teman-teman kelasku. Karena aku percaya, Tuhan selalu melihat hambanya yang berusaha tak kenal lelah. Dan aku yakin, setiap orang akan selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan menemukan jati diri untuk meraih mimpi. Itulah prinsipku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu gak kuat, biar aku aja Nah, kurang mati ya Wow Terima kasih Makasih 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 Tadam Tadam Nia dan Ferti Pun pergi ke kantin Gila, pakai semangat Gila, kuih harus gua kurang dua Kak, gila Coba, coba, coba Waktu watak, deh Eh, Cep Gue kira Lo gak ke kantin juga Soalnya kan? Aku gak punya duit kan Yuk, cabut Cabar Cabarnya nih Gak usah dilahirin aja Merekanya Aku bingung nih Kalo aku nurutin kemauan aku Buat kuliah Kasian ternyata, aku kan masih Untuk di bangku SMP Tapi Kalo aku gak kuliah Gak bakal ada perusahaan yang mau Lain mata-mata SMA buat kerja Santai aja, beri pantai Banyak-banyak doa aja Lagian kan Tuhan itu gak mungkin menguji hambanya Dua kemampuan batas hambanya Kalo yang dibilang bapak patah Walaupun Suabahan itu sebesar bapak Tapi nikmat Tuhan itu Masih sewasa hutan Pada perjalanan mau ke kelas Nia pun bertemu dengan Novita dan teman-temannya Seogal kenapa mereka berbuat seperti ini padaku apa salahku keesokan harinya Novita dia pun dipanggil oleh kepala sekolah karena kasus pembelian yang dia lakukan permisi Oh iya Pak ya hai 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 selamat menikmati oh iya pak, kira-kira ada apa ya pak saya sampe dipanggil ke sekolah? jadi gini, anak ibu itu telah melakukan kemudian kepada salah satu siswa telatan yang ada disini kalau baru tau, kromologinya gimana ya pak? kemarin itu ada seorang siswa datang pada saya dia memberitahu pada saya bahwa Novita itu melakukan pembulian itu dengan cara kekerasan itu sudah gak masuk dengan anak sekolah lagi kalau ibu gak percaya, saya ada pertanyaan ini, kamu bisa lihat semalam itu memfotokan pembulian si Novita terus dia mengirimkan kepada saya, anak RWA iya, itu anak saya itu kan jadi begini saya satu sekolah sekolah juga memutuskan karena tindakan Novita sudah terlewat batas jadi saya akan memplekwis dia pada jalur SNKT jadi yang intinya itu Novita tidak punya kesempatan untuk SNKT dari sekolah ini jadi saya akan memplekwis dia jadi saya akan memplekwis dia jadi saya akan memplekwis dia kalau dia yang membuli saya tapi kalau jadi black please itu artinya Bapak menghancurkan impian dia mohon Pak, dipertimbangkan lagi Pak kamu yakin? ya Pak, kamu yakin baiklah keputusan kamu akan Bapak ketimbangkan dulu ya Bapak tinggal sebentar ya iya Pak masih apa? masalah keesokan harinya Nia pergi ke kantor komite untuk membayar ruang sekolah saya buka ruang sekolah atas nama Ticanya oh gitu nanti saya cek dulu atas nama siapa tadi? Ticanya Pak oh kita Nia kebetulan kebetulan semalam Ibu Navita setelah membayar ruang sekolah awal Ticanya 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 iya setelah wandernya oh iya zodiac jadi gini kemarin aku kekeruangan komite dan l permission juga bayar ruang sekolah tapi kata Bapak komitenya nama kamu udah bayar ruang sekolah aku apa bener? iya bener Nia sebenarnya itu sebagai perminta maaf aku karena aku dan teman-teman udah terlalu sering menjalin kamu oh gitu tapi makasih ya Nop dan aku pinta maaf udah ngerepotin mama kamu Enggak-enggak nih ya seharusnya aku yang minta maaf minta maaf ya Aku maafin kok Terima kasih Dian Terima kasih